PEMBICARA 1 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 Apa kabar? Baik. Eh bukan itu. Inilah dia, Papa Hipsy. Terima kasih. Terima kasih. Papa Hipsy, nanya dong. Siapa? Ya, silahkan siapa yang mau bertanya? Siapa? Oke, Vidi. Papa Hipsy, nanya dong. Nanya apa? Mamanya mana? Tuh. Waduh. Papa Hipsy, itu mamanya lagi terjun payung. Iya betul, kebetulan di langit sedang hujan. Dia membawa payung, lalu dia turun. Eh ternyata tidak hujan. Jadi naik lagi. Artis sia-sia ya. Tapi kalau gambarnya dari jauh lebih kayak kucing pakai payung ya. Silahkan, Vidi. Iya. Papa, jadi aku tuh punya cita-cita ya, Papa ya. Nanti suatu saat ingin menjadi seorang musisi gitu, Papa. Penulis lagu juga gitu. Dan aku ngefans banget sama satu band. Namanya Noah. Tahu apa, Papa? Noah? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah tahu ya. Nah, ada satu lagu tuh yang aku suka banget dari Noah. Tuh lagunya kayak gini, Pak. Nah, ini lihat ya, Pak ya. Tuh lagunya kayak gini. Nah, idola banget ini, Pak. Apa yang menjadi pertanyaannya ya? Pertanyaannya gini, ini kan aku ingin menjadi seorang penulis lagu yang tadi aku udah bilang ya. Ini tuh aku penasaran banget, Pak. Ini Noah tuh, terutama Arnillnya waktu nulis lagu ini tuh menghapus jejakmu ya. Itu dia beli penghapus di mana ya, Pak? Pertanyaannya, waktu bikin lagu menghapus jejakmu. Aku beli penghapusnya di mana? Iya, itu dia. Pertanyaannya yang gak kepikiran. Silahkan, Pak. Dari siapa tadi? Fidi, Pak. Fidi. Dari mana? Dari tadi, Pak. Dari tadi. Ketika Arnill menulis lagu menghapus jejakmu, dimanakah dia membeli penghapusnya? Itu dia. Sebuah pertanyaan yang tidak berpendidikan. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Mikir ya? Kebelet. Tenang, pasti ada jawabannya. Iya, iya, iya. Saya kenal dekat dengan Arnill. Apoi. Beda Ben. Beda Ben. Tapi Apoi kenal dengan Arnill, tidak? Betul, insya Allah kenal. Makanya saya SMS Apoi, lalu Apoi bertanya dengan A? Ril. Api. Siapa itu? Emangnya Apoi. Api. Lalu Apoi bertanya kepada A? Ril. Betul. Api bertanya kepada Arnill. Aduh, nanya mulu ya Pak Eni ya. Hei Arnill. Penghapus apakah yang kamu gunakan? Sama pertanyaan sama saya ya. Sama. Iya. Penghapus yang dia gunakan adalah penghapus, penghapus dosa. Tidak dihapuskan. Hah. 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 Main dulu. Hanya buat apa? Beli penghapus mahal-mahal tapi dosa tidak dihapuskan. Betul. Apalagi ini bulan Ramadhan. Subhanallah. Gak pernah kepikiran jawabannya seperti itu. Tepuk tangan lu buat papa. Silahkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Dia Pak, dia Pak. Siapa? Siapa? Dia aja Pak. Gak ada yang lebih bagus nih orangnya. Hei. Semua ini doang Pak. Dana. Ya. Dana ya bentar namanya. Ya betul. Silahkan dari mana? Ya saya Dana dari lubuk hati yang paling dalam. Papa Ibsi? Apa? Tanya dong. Tidak boleh. Boleh. Boleh dong Pak. Boleh dong. Boleh dong. Boleh dong. Boleh. Boleh. Silahkan. Mamanya mana? Tadi. Kan udah kalau diterjun. Masih di atas. Masih siatas. Saya ingin bertanya. Silahkan. Sebelumnya nih. Saya ini hobinya nonton bioskop TransTV. Biar lancar ya di sini. Ya benar. Biar panjang. Jadi saya seneng banget nonton film itu loh. Robot-robot itu. Transformer. Ini loh yang kayak gini tuh. Tak boleh angkat kepada anda. Mayontmu. Tidak boleh sangat. Sayang tuasa. Tak boleh bilang lah.\ Takarian pun機會 sertai anda. Tohilanguriliya keemiran nenek. Baikkan nikumannya. Trans TV Transformers. Bagus. Kalian berdua penjilat. Hei. Bapak FG gak mau juga? Trans TV. Pertanyaannya. Jadi di dalam film ini kan banyak berantem-berantem robot. Robot berubah jadi mobil, mobil jadi robot, robot jadi mobil. Yang ini saya tanyakan adalah ketika robot menjadi mobil, itu atas nama siapa ya? BPKB sama STNK nya itu apa? Bener ini. Betul. 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 Ketika robot jadi mobil, atas nama siapa BPKB dan STNK nya? Karena masuk bulan ramadhan akan banyak operasi ketupan. Betul. Gak mau pikiran. Papa silahkan. Sudah ada tujuh puluh orang yang menanyakan ini. Oh banyak. Banyak. Tidak bisa pasti. Tidak puluh orang saya cubit. Empat. Misalnya. Saya cubit kecil. Ketika robot menjadi mobil, atas nama kak STNK dan BPKB. Tapi sebelum menjawab itu harus tau dulu STNK itu apa? Kepanjangannya apa? STNK. Saya juga gak tau. Iya saya juga lupa. Biar semuanya jelas. S. Sudah jelas. S. S. Artinya. Saya. Saya. Tidak. N. Kenapa sih nanya-nanya? Kak. Kok masih nanya-nanya sih? Pertanyaannya adalah ketika robot jadi mobil, itu atas nama siapa BPKB dan STNK? Kebetulan ketika itu Optimus Prime membeli mobilnya dengan om saya. Oh kenal derbang. Dealer. Namanya Badrul Kamil. Oh. Namun ketika sudah dibalik nama, namanya menjadi Kamil Badrul. Wow. Ini saya ada mau serping boleh? Masih banyak yang mau nanya. Masih banyak. Siapa lagi yang mau nanya? Masih banyak. Masih-sih banyak. Udah, udah. Langsung puas. Nama dari mana? Saya Bang Pen dari masa lalu yang belum kelar Pak. Bang Pen masa lalu yang belum kelar. Jangan ketawa gitu. Nangis. Sila nanya, saya mau nanya Pak. Silakan. Kan kalo dalam kehidupan ini kan kalo lagi banyak masalah kan suka stres. Ya. Kalo stres itu bawanya jenuh kalau saya Pak. Iya. Jenuh banget pengennya itu refreshing. Pergi ke pulau, ke pantai, ke rumah mantan. Eh? Ngapain kerumah mantan? Masih sayang pak. Mantan jangan inget-inget. Mungkin mantan kepala sekolah kali ya. Jadi? Pertanyaannya? Jenuh banget. Kan butuh refreshing. Pertanyaan saya pak. Ini di perut saya juga ada masalah pak. Terutama dalam jenuh. Yaitu lemak jenuh pak. Nah ini pertanyaan saya. Bagaimana cara refreshing-in lemak jenuh biar solusinya dapet pak. Bagaimana merefreshing-in lemak jenuh? Itu artinya pertanyaannya dia loh. Coba. Kalau saya lemak jenuh gak punya saya lemaknya pada happy jadi pada berkumpul. Lemaknya Aris. Alhamdulillah ya. Silahkan saya kembalikan ke Bapak Ipsi yang pasti punya jawabannya. Pasti. Jelas. Bapak ini kok keringetan kenapa pak? Apa gelisah atau gimana? Apa gelisah atau gimana? Bagaimanakah cara agar lemak menjadi tidak jenuh lagi? Di dalam tubuh kita dalam ilmu biologi. Tubuh terdiri dari air. Betul. Minyak. Iya. Dan juga. Kompor. Hah? Minyak? Bang. Air apa pak? Di mana nya kompor? Kalau ada air tapi ada minyak tapi tidak ada kompor gimana mau masak? Tidak bisa. Tidak bisa. Lalu. Lalu. Si orang satu ini yang ngeselin ini bertanya. Bagaimanakah caranya ketika lemak jenuh ingin refreshing? Tunggu pak. Tolong. Bentar ya pak. Kira-kira mikir keras lah. Pak. Hehehe. Pak. Hehehe. Lu ngejelap. Pak. Pak. Saur, saur, saur. Hehehe. Kenapa? Pak, Pak ketiduran. Oh ketiduran. Ini kan masih banyak orang. Iya. Saya doang. Ketiduran di kasur. Ketika lemak jenuh. Ya. Maka ajak dia refreshing. Hehehe. Dengan cara. Hehehe. 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 Terjawab. Ngomong apa tadi Pak? Hehehe. Hehehe. Jawabannya. Jawabannya. Jawabannya Bapak. Bukan cuma Boti. Aku WhatsApp di Indonesia. Oh. Tadi katanya di SMS Mas Gading. Oh iya. Kebetulan saya sudah WhatsApp dia. Udah. Jawabannya udah di WhatsApp. Oke. Ya udah. Berarti sudah puas ya. Udah udah luka saya cek. Oke. Ini. Pak. Ada satu pertanyaan lagi. Dari rumah. Oh. Enggak ya. Kita akan infokan nih. Untuk teman-teman yang di rumah juga bisa. Ini yang di studio juga pada bisa ya. Kirimkan pertanyaan lucu. Beserta foto ibu kalian yang kreatif. Jangan lupa pakai hashtagnya. Tanya Papa Hipsi. Dapatkan adil 1 juta apabila foto dan pertanyaan kalian akan ditampilkan di Komedi Saur Trans TV ya. Oke. Hipsilius. Hipsilius. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Latih saatnya kita. Pagi-pagi. Berkat. Sampai jumpa. 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 Oke, saatnya yang di rumah siap-siap ditelepon ya. Ini Carville sebagai pelopor sendal gunung. Produk sepatu dan kini juga hadir berupa produk lainnya. Ada tas punggung, tas tangan wanita serta fashion seperti kaos. Baju hingga celana jeans. Carville terpercaya dan tetap yang terbaik. Ya, yang di rumah siapin telpon silahkan. Yang di Jabodetabek telpon ke 791-87720. Yang luar Jabodetabek 021-791-87710. Betul sekali. Kasih tau passwordnya dong. Passwordnya kalau misalnya kita bilang Carville jawabannya Mas Gading. Tetap yang terbaik. Sudah ada penelepon belum? Saya boleh nelfon Mas Gading? Jangan dong, ini buat yang di rumah. Carville? Carville? Tetap yang terbaik. Cak! Luar biasa. Dengan siapa di mana Mas? Dengan Arda di Surabaya. Arden di Surabaya? Surabaya tuh peninginak pempeknya Mas Gading. Wih, bandeng. Oke, ini Mas Arden ya? Iya. Mas Arden pilih mokapnya yang mana? Yang dipegang Mbaknya? Atau yang dipegang? Bang Pen. Tuh, pilih ini? Atau ini? Yang Mbaknya aja deh. Mbaknya Aca. Nih, ya pertanyaannya adalah. Gampang banget. Siap? Agar penamp... Oh, kenapa Mas Gading? Tuh, pertanyaannya tunggu dulu. Kita panggil dulu. Nih, ya kita panggil muslim. Oke, Mas Arden. Pertanyaannya adalah. Apa yang akan dilakukan pras sama muslim? Yang A, Tari India. B, Bertinju sampai K.O. Tari India. Tari India yakin? Yakin. Mas Arden militer India dan siap-siap kita lihat sama-sama. Jawabannya? Ini dia. Berarti jawabannya? Bang Pen. Luas Tengah Juta. Dapat luas Tengah Juta. Jangan lupa hadiah ini dipersembahkan oleh Karfil. Pajak ditanggung pemenang. Karfil selalu terpercaya dan tetap yang terbaik. Ada penampung kedua, Bro? Ada. Kita masih menunggu ya. Kita masih menunggu penelpaian kedua. Siapanya, Bro? Nah, ini, ini. Halo, halo. Halo. Karfil. Iya, Man. Karfil. Karfil tetap yang terbaik. Jangan terbaik. Cepat. Nah, ini panggil saya punya nih. Dengan siapa di mana? Daniel Babelan. Hah? Daniel di Babelan. Daniel. Mau hadiah, Pak? Mau, mau. Kerja, Pak. Iya. Kerja benar, tapi ini kan bulan spesial. Oh, jadi bagi-bagi benar. Iya, dong. Di acara yang spesial. Ini udah, berarti tinggal yang ini ya. Betul, betul. Pertanyaannya adalah, agar penampilan selalu keren, dimanapun dan kapapun, selalu pakai Karfil. Nah, sebutkan slogan Karfil. Karfil tetap yang terbaik. Mbe! Karfil, ayo diborong. Karfil tetap yang terbaik. Pajak! Pantang! 2 juta, 5 juta, dong. Dapat 2,5 juta rupiah. Jangan lupa. Jangan lupa, hadiah ini dipersembahkan oleh Karfil. Pajak ditanggung sama yang menang. Betul sekali. Karfil selalu terpercaya dan tetap yang terbaik. Yay! Terima kasih.